Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang teman-teman Kami dari kelompok 11 Yang beranggotakan Desi Pramelinia dan juga Dian Rosdiani Akan mempresentasikan Hasil diskusi kami Dengan tema Statistik Inferensial Pokok bahasan Yang akan kami bahas diantaranya adalah Pengertian Statistik Inferensial Fungsi Statistik Inferensial Ruang lingkup Populasi Sample Serta sampling Langsung saja yuk kita pada materi yang pertama Yang akan disampaikan oleh Dian Rosdiani Oke langsung saja ke materi Yang pertama yaitu Pengertian Statistika Inferensial Statistika Inferensial Adalah teknik analis data Yang digunakan untuk menentukan Sejauh mana kesamaan Antara hasil yang diperoleh Dari suatu sampel Dengan hasil yang akan didapat pada populasi Secara keseruruhan Statistik Inferensial Membantu peneliti untuk mencari tahu Apakah hasil yang diperoleh Dari suatu sampel Dapat digeneralisasi pada populasi Statistika Inferensial Statistika Inferensial disebut juga Statistik Induktif Yakni Statistik yang menyediakan aturan-aturan Atau cara yang dapat digunakan sebagai alat Dalam rangka mencoba menarik kesimpulan Penyusunan Atau pembuatan ramalan Dan penaksiran Statistika Inferensial Dibagi ke dalam dua macam Yang pertama Statistika Parametric Yaitu Statistika untuk menganalisa data Yang diambil dari populasi Berdistribusi normal Atau statistik Yang mempertimbangkan Satu atau lebih parameter populasi Dan digunakan Untuk menguji hipotesis Yang variabelnya terukur Contoh Berapa menit Rata-rata tayangan iklan di TV Variabel waktu tayangan iklan Dapat terukur dalam menit Jadi ada standarnya gitu Statistika Parametric Digunakan untuk Menganalisis data interval dan rasio Dan mensyaratkan data Harus berdistribusi normal Homogen Linear Dan data random sampling Ukuran uji dalam statistik ini Antara lain Tes ANOVA Regresi Korelasi Dan lain-lain Yang kedua Statistika Non-Parametric Yaitu Statistika Untuk menganalisa data Dari populasi Yang bebas distribusi Statistik Non-Parametric Digunakan Untuk menganalisis data nominal Dan ordinal Digunakan Untuk menguji hipotesis Yang variabelnya Tidak pasti Contoh Berapa besar Kepuasan pasien Terhadap pelayanan rumah sakit A Variabel kepuasan Tidak memiliki Standar yang pasti Upuran uji dalam statistik ini Antara lain C kuadrat Dan sebagainya Yang material selanjutnya Yaitu Fungsi Statistika Inferensial Fungsi Statistika Inferensial Adalah untuk Meramalkan dan mengontrol Statistika Inferensial ini Mempelajari Tata cara penarikan kesimpulan Mengenai keseluruhan Atau populasi Berdasarkan data Atau gejala Dan peristiwa yang ada Dalam suatu penelitian Statistika Inferensial Digunakan Untuk melakukan Yang pertama itu Generalisasi Dari sampel Kepopulasi Dan yang kedua Uji hipotesis Atau membandingkan Uji perbedaan Kesamaan Dan menghubungkan Yaitu Uji keterkaitan Kontribusi Baik Materi selanjutnya Akan dilanjutkan Oleh Mbak Desi Materi selanjutnya Adalah Ruang lingkup Statistik Inferensial Ruang lingkup Statistik Inferensial Meliputi Probabilitas Metode Sample Pengujian Hipotesis Statistik Parametrik Dan Statistik Non-Parametrik Yang pertama Statistik Parametrik Apa sih Statistik Parametrik itu? Statistik Parametrik Merupakan Ilmu Statistik Yang mempertimbangkan Jenis sebaran Atau distribusi data Apakah data menyebar Secara normal Atau tidak? Dengan kata lain Data yang dianalisis Menggunakan Statistik Parametrik Harus memenuhi Asumsi normalitas Umumnya Jika data tidak lagi Menyebar normal Maka data Seharusnya dikerjakan Dengan metode Statistik Non-Parametrik Atau Data setidak-tidaknya Dilakukan transformasi Terlebih dahulu Agar data Mengikuti Sebaran normal Jadi Syarat utama Statistik Parametrik ini Distribusi datanya Harus memenuhi Asumsi normalitas Nah Statistik Parametrik ini Berguna Untuk menarik kesimpulan Atas beberapa gejala Yang dapat disimpulkan Keseluruhan bobotnya Paling tinggi Atau populasi Statistik Parametrik Menggunakan asumsi Mengenai populasi Dan membutuhkan Pengukuran kuantitatif Dengan level Data interval Atau rasio Lalu Contoh dari Metode Statistik Parametrik Di antaranya Ada uji set Satu atau dua sampel Uji test Satu atau dua sampel Korelasi person Dan juga Perancangan percobaan Atau One or two way Anova Parametrik Yang kedua Ada statistik Non-Parametrik Nah Statistik Non-Parametrik Ini merupakan Statistik Bebas sebaran Atau tidak mencaratkan Bentuk sebaran Parameter populasi Make normal Atau tidak Jadi kalau Yang Parametrik itu Menggunakan Aturan Data yang Memiliki distribusi Normal Maka yang Non-Parametrik ini Merupakan Statistika Bebas sebaran Selain itu Statistika Non-Parametrik Biasanya Menggunakan Skala Pengukuran Sosial Yakni Nominal Dan Ordinal Yang umumnya Tidak Berdistribusi Normal Nah Untuk contohnya Ada uji tanda Atau Second test Rank sum Test Atau Wilcoxon Rank correlation Test Atau Superman Dan Fisher probability Exact Test Lalu ada juga C square test Lalu ada juga Hipotesis Hipotesis Merupakan Pernyataan Yang masih Lemah Dan perlu Dibuktikan Kebenarannya Disamping itu Hipotesis Juga dapat Berarti Dugaan Yang masih Bersifat Sementara Atau Jawaban Sementara Terhadap Pertanyaan Penelitian Menurut Anna Armaini Dalam Bungunya Menyebutkan Jika Perumusan Hipotesis Yang tepat Harus Memiliki Ciri-ciri Diantaranya Yang pertama Hipotesis Dinyatakan Dalam Bentuk Kalimat Pernyataan Deklaratif Jadi Bukan Kalimat Pertanyaan Hipotesis Berisi Pernyataan Mengenai Hubungan Paling Sedikit Dua Variable Hipotesis Merefleksikan Teori Atau Literatur Yang menjadi Dasar Munculnya Hipotesis Tersebut Hipotesis Yang Diajukan Harus Jelas Dan To the point Hipotesis Harus Dapat Diuji Nah Dalam Penelitian Terdapat Dua jenis Hipotesis Yang pertama Ada Hipotesis Nol Atau Nihil Sering Juga Disebut Hipotesis Statistika Dan Dilambang Dengan H0 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 Ini adalah Hipotesis Yang Diuji Dengan Analisis Perhitungan Statistika Dalam Rangka Membuktikan Hipotesis Alternatif Atau Dilambangan Dengan HA Hipotesis Nol Merupakan Pernyataan Yang Akan Diuji Secara Statistik Lalu Yang Kedua Ada Hipotesis Alternatif Hipotesis Alternatif Adalah Suatu Pernyataan Kebalikan Dari Hipotesis Nol Dilambangan Dengan HA Merupakan Hipotesis Yang Diajukan Oleh Peneliti Hipotesis Ini Berupa Pernyataan Yang Harus Dibuktikan Kebenarannya Nah Hipotesis Ini Juga Memiliki Macam-macamnya Yang Pertama Ada Hipotesis Non-direksional Berisi Pernyataan Semata-mata Tentang Adanya Hubungan Dua Variable Atau Lebih Juga Dapat Berupa Pernyataan Adanya Perbedaan Tentang Suatu Atau Lebih Variable Pada Minimal Dua Kelompok Sample Misalnya Mengenai Hubungan Dua Variable Antara X Dan Y Maka Hipotesis Ini Hanya Akan Menyatakan Adanya Hubungan Antara X Dan Y Tanpa Menjelaskan Apakah Hubungan Itu Positif Atau Negatif Contohnya Terdapat Hubungan Antara Motivasi Belajar Dan Prestasi Belajar Lalu Yang Kedua Hipotesis Direksional Hipotesis Direksional Merupakan Pernyataan Sementara Yang Akan Diuji Kebenarannya Dalam Penelitian Dimana Pernyataan Itu Sudah Mengarah Nah Maksud Mengarah Ini Adalah Jika Suatu Hipotesis Menyatakan Hubungan Dua Variable Atau Lebih Maka Akan Dinyatakan Juga Apakah Hubungan Tersebut Positif Atau Negatif Hubungan Positif Antara Dua Variable Terjadi Ketika Terdapat Kenaikan Skor Atau Nilai Pada Salah Satu Variable Dan Diikuti Dengan Kenaikan Skor Atau Nilai Pada Variable Lainnya Atau Penurunan Nilai Atau Skor Pada Satu Variable Diikuti Penurunan Skor Atau Nilai Pada Variable Lainnya Sebaliknya Jika Hubungan Tersebut Negatif Maka Kenaikan Skor Atau Nilai Pada Salah Satu Variable Akan Diikuti Dengan Penurunan Nilai Atau Skor Pada Variable Lainnya Contohnya Motivasi Belajar Akan Diikuti Dengan Semakin Tingginya Partisipasi Siswa Di Kelas Jadi Semakin Tinggi Motivasi Belajarnya Maka Semakin Tinggi Partisipasi Seorang Siswa Di Kelas Nah Pernyataan Ini Merupakan Hipotesis Direksional Dimana Selain Menyatakan Bahwa Variable X Dan Variable Yang Memang Kehubungan Yaitu Motivasi Belajar Dan Partisipasi Siswa Di Kehubungan Dijelaskan Juga Tentang Hubungan Ini Bersifat Positif Dimana Semakin Tinggi Motivasi Belajarnya Maka Semakin Tinggi Partisipasi Siswa Di Dalam Kelas Lalu Dalam Pengujian Hipotesis Ini Juga Seringkali Terjadi Error Ana Armaini Dalam Punya Mengatakan Dalam Pengujian Hipotesis Kesimpulan Yang Diperoleh Hanya Berupa Penirimaan Atau Penolakan Hipotesis Dalam Hal Ini Kita Tidak Membuktikan Jika Jawaban Itu Benar Atau Salah Melainkan Hanya Sekedar Menyimpulkan Nah Kesimpulan Yang Diambil Tersebut Merupakan Inferensi Yang Didasarkan Pada Sample Setiap Menggunakan Teknik Statistika Untuk Menerima Atau Menolak Hipotesis Pasti Akan Mengandung Resiko Kesalahan Atau Analisis Berdasarkan Sample Semakin Kecil Kemungkinan Terjadinya Kesalahan Maka Semakin Besar Taraf Kepercayaan Dari Kesimpulan Yang Diambil Jadi Taraf Kemungkinan Terjadinya Kesalahan Berbanding Terbalik Dengan Taraf Kepercayaan Terhadap Kesimpulan Penelitian Sampling Error Error Measurement Change Of Error Dinyatakan Dalam Bentuk Taraf Signifikansi Nah Besarnya Taraf Signifikansi Ini Biasanya Sudah Ditentukan Sebelumnya Yaitu 0,01 Atau 1% 0,05 Atau 5% Atau 0,1 Atau 10% Nah Untuk Penelitian Pendidikan Biasanya Digunakan Taraf 1% Atau 5% Misalnya Menetapkan Kesalahan 5% Atau Tingkat Kepercayaan 95% Artinya Peluang Terjadinya Kesalahan Setiap 100 Kali Pengamatan Adalah 5 Kali Sedangkan Tingkat Kepercayaan Adalah Ukuran Keyakinan Peneliti Yang Dinyatakan Dalam Presentase Bahwa Ia Sanggup Mengambil Resiko Bahwa Sesuatu Itu Dapat Terjadi Apakah Diantaranya 90% 95% Atau 99% Dan Lain Sebagainya Nah Dalam Analisis Data Dengan Statistika Inferensial Ada Beberapa Hal Yang Perlu Diperhatikan Lalu Hal-hal Apa Yang Perlu Diperhatikan Dalam Analisis Data Dengan Statistika Inferensial Di Antaranya Ada Populasi Sample Sampling Apa Populasi Itu Keseluruhan Individu Yang Menjadi Subjek Penelitian Dinamakan Populasi Contohnya Penelitian Tentang Motivasi Belajar Siswa SD Di Jakarta Maka Yang Menjadi Populasi Dari Penelitian Itu Adalah Seluruh Siswa SD Yang Ada Di Jakarta Nah Tetapi Dalam Penelitian Ini Akan Sangat Tidak Efektif Jika Harus Meneliti Setiap Individu Yang Menjadi Populasi Selain Memakan Waktu Juga Pasti Membutuhkan Biaya Yang Banyak Oleh Karena Itu Dibutuhkan Sample Sebagai Subjek Penelitian Nah Sejumlah Siswa SD Yang Dijadikan Sample Ini Bersifat Representatif Dan Mencerminkan Ciri-ciri Populasinya Sehingga Kesimpulan Yang Diambil Berdasarkan Kondisi Sample Sesuai Dengan Kondisi Populasinya Lalu Ada Sampling Menurut Anna Arma Ini Membagi Teknik Sampling Kedalam Dua Bagian Yaitu Teknik Sampling Probability Dan Non Probability Teknik Sampling Probability Memungkinkan Setiap Anggota Dalam Populasi Menjadi Sample Dalam Penelitian Cara Ini Terbilang Objektif Dan Ilmiah Sementara Itu Teknik Sampling Non Probability Tidak Berdasarkan Peluang Sehingga Tidak Semua Anggota Dalam Populasi Berkesempatan Menjadi Sample Penelitian Cara Yang Kedua Ini Tukur Subjektif Dan Sample Yang Dihasilkan Kurang Representatif Nah Probability Terdiri Dari Empat Jenis Yang Pertama Ada Simple Random Sampling Teknik Pengambilan Sample Secara Sederhana Dimana Sample Diambil Secara Acak Tanpa Memperhatikan Seterata Pada Populasi Atau Dalam Teknik Ini Populasinya Diasumsikan Homogen Lalu Ada Proportionate Stratifit Random Teknik Ini Dipakai Ketika Anggota Populasi Tidak Homogen Dan Berserata Secara Proporsional Jumlah Sample Yang Diambil Meliputi Sederata Yang Terdapat Pada Populasi Lalu Ada Disproportionate Stratifit Random Teknik Ini Digunakan Jika Populasi Berserata Tapi Kurang Proporsional Nah Biasanya Serata Tertentu Yang Memiliki Jumlah Anggota Sedikit Maka Semua Serata Ini Dijadikan Sample Lalu Ada Cluster Sampling Nah Dalam Teknik Ini Sumber Data Yang Menjadi Populasi Sangat Luas Contohnya Jumlah Penduduk Suatu Negara Provinsi Atau lain Sebagainya Nah Pengambilan Sample Berdasarkan Daerah Yang Terhadap Ditentukan Biasanya Melalui Dua Tahap 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 Menentukan Sample Area Atau Daerah Lalu Tahap Kedua Menentukan Orang-orang Pada Daerah Yang Juga Dilakukan Secara Sampling Sampling Lalu Ada Sampling Non-probability Sampling Nah Non-probability Sampling Ini Terdiri Dari Enam Jenis Yang Pertama Sampling Sistematis Yaitu Teknik Pengambilan Sampling Berdasarkan Nomor Urut Ada Sampling Kuota Teknik Penentuan Jumlah Anggota Sample Berdasarkan Jumlah Kuota Tertentu Yang Ditentukan Oleh Penaliti Lalu Ada Sampling Incidental Teknik Ini Merupakan Teknik Pengambilan Sample Berdasarkan Suatu Kebetulan Atau Incidental Dengan Kata Lain Siapa Seju Anggota Populasi Yang Ditemui Peneliti Dijadikan Sebagai Sample Lalu Ada Sampling Purposive Penentuan Sample Berdasarkan Pertimbangan Tertentu Sample Jenuh Digunakan Ketika Jumlah Anggota Populasinya Hanya Sedikit Sehingga Semua Anggota Populasi Teknik Sensus Lalu Ada Snowball Sampling Teknik Menentuan Sample Yang Pada Awalnya Berjumlah Sedikit Namun Bertambah Banyak Jadi Teknik Ini Menyesuaikan Kebutuhan Penelitian Terkadang Dalam Penelitian Ternyata Masih Kurang Datanya Jadi Ditambah Data Lagi Jadi Yang Tadi Awalnya Berjumlah Sedikit Jadinya Bertambah Lebih Banyak Nah Dalam Menentukan Jumlah Sample Penelitian Semakin Mendekati Jumlah Populasi Maka Peluang Kesalahan Dalam Melakukan Generalisasi Itu Akan Semakin Kecil Sehingga Semakin Sedikit Jumlah Sample Yang Diambil Dari Jumlah Populasi Maka Kemungkinan Salahnya Jadi Semakin Besar Rusku Mengungkapkan Pendapatnya Dalam Menentukan Sample Penelitian Diantaranya Ada Beberapa Hal Yang Harus Diperhatikan Penelitian Adalah Antara 30 Sampai 500 Lalu Jika Sample Dibagi Dalam Setiap Kategori Maka Jumlah Angkota Sample Setiap Kategori Minimal 30 Bila Dalam Penelitian Akan Dilakukan Analisis Dengan Multivariat Maka Jumlah Angkota Sample Minimal 10 Kali Dari Jumlah Variable Yang Diteliti Untuk Penelitian Eksperimen Sederhana Menggunakan Kelombak Eksperimen Dan Kolombak Kontrol Maka Jumlah Angkota Sample Masing-masing Adalah 10 Sampai 20 Orang Sekian Yang dapat Saya Jelaskan Sekian Yang dapat Kami Sampaikan Terima kasih Atas Perhatiannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh